Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan membuka secara resmi kegiatan nerembuk stunting serta bimbingan teknis kadar pembangunan manusia atau KPM dan kadar posyandu. Berlangsung pada Jumat malam, acara digelar di Aula Hotel Top 5 Tembilahan. Diawali dengan pengalungan tanda peserta dan penanda tanganan komit membersama percupatan penurunan stunting di Kabupaten Indra Girhilir. Acara turut dihadiri unsur Forkopimda, beberapa pimpinan OPD, camat dan tamu undangan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Kesehatan ini merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan stunting yang sebelumnya telah diadakan pelatihan tingkat desa. Bupati Haji Muhammad Wardan pun menegaskan pencegahan dan penanggulangan stunting tak bisa hanya dilakukan oleh sekelompok organisasi saja, melainkan perlunya kerjasama dari berbagai pihak. Nah ini merupakan upaya usaha yang kita lakukan dalam rangka mengatasi masalah pencegahan dan penanggulangan masalah stunting yang ada di Kabupaten Indra Girhilir. Supaya ini yang kita lakukan sudah banyak sekali. Mulai dari pelatihan pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan di tingkat desa. Dari 20 kesempatan sudah ada 13 desa yang dilaksanakan oleh BKAD-nya dan kerjasama dengan desa. Kemalakan-kemala desa berhubung, menganggapkan dalam APBDS-nya kita melaksanakan pencegahan dan penanggulangan stunting. Nah ini malam ini merupakan peringkat dari Tidak Tendalang yang pimpinan teknis bagi KADER untuk pembangunan masalah manusia. PKM, KADER Pembangunan Manusia acara ini diikuti 197 orang peserta dari lintas sektor, camat, dan KPM serta 39 orang dari KADER Poshandu. Kegiatan akan berlangsung pada 15-16 Oktober 2022. Sukmano Friyama, Rizky CK melaporkan untuk Gemilang Televisi.